karena apa? karena banyak jamaah itu yang solat jum'ah nunggu adhan dan nunggu adhan itu nunggu adhan pas masuk itu ya gak kena, betul, baru datang, imam sudah naik membar kalau kalian mendengar adhannya bilal, makan-makan dan minum, gak apa-apa artinya sahur, yang masih makan minum silahkan termasuk tentu saja yang tahajud, yang mau solat dan seterusnya silahkan karena apa? bilal adhan belum subuh tapi nanti kalau sudah adhannya Abdullah ibn Umi Maktum, maka berhenti karena dia adhan pas subuh, jadi silahkan untuk dilakukan bismillahirrahmanirrahim adhan jam 3, jam jam 3 kemalaman memang adhan subuh itu sebenarnya ada dua yaitu adhan sebelum masuk waktu subuh dan adhan pas subuh masuk ada dua, tapi jangan jam 3 setidaknya mungkin 1 jam sebelum masuk subuh atau setengah jam sebelum masuk subuh saya kira kalau di Makkah di Madinah itu 1 jam 1 jam ya, 1 jam, saya ingat 1 jam sebelum subuh itu ada adhan ini memang ada sunnahnya di zaman Nabi berlaku itu jadi Nabi menyebutkan di dalam hadis itu kalau kalian mendengar adhannya bilal adhannya bilal, makan-makan dan minum, gak apa-apa artinya sahur yang masih makan minum silahkan termasuk tentu saja yang tahajud, yang mau solat dan seterusnya silahkan karena apa? bilal adhan belum subuh tapi nanti kalau sudah adhannya Abdullah ibn Umi Maktum maka berhenti karena dia adhan pas subuh jadi silahkan untuk dilakukan disini kalau ada adhan itu ya bagus ada? ada disini? Pak Imam ada? silahkan adhan kalau disini ya jam 4 lah atau jam 4 kurang 10 menit sekitar itu, silahkan bagus itu ya kan? iya kan? iya ha? kenapa? bikin heboh? enggak itu pertama saja bikin heboh setelah itu tidak di pesantren biasa kalau kebetulan lewat disitu jam 4 ya ada adhan anak disitu dan itu biasa, gak ada masalah dan itu tidak hanya di bulan Ramadhan tapi ya seterusnya karena di maka di Madinah itu ya bukan hanya bulan Ramadhan seterusnya kenapa? karena puasa sahur itu kan kita bukan hanya di bulan Ramadhan termasuk sholat tadi dan seterusnya tadi itu maka bagus dan itu sampai sekarang masih diamalkan di Makkah dan di Madinah saya perhatikan di Medan, di Aceh ada yang mengamalkan saya kemarin pulang ke Jawa Timur ada juga yang mengamalkan enak juga Imam pertamanya katanya heboh tapi setelah itu ya gak ada heboh mana heboh? biasa ini mirip dengan adhan Jum'ah adhan Jum'ah itu ya gak apa-apa dua kali tapi yang pertama jangan pas masuk waktu yaitu kira-kira setengah jam sebelum masuk waktu atau satu jam sebelum masuk waktu saya sudah sampaikan di beberapa masjid silahkan untuk diamalkan ini karena apa? karena banyak jama'ah itu yang sholat Jum'ah nunggu adhan dan nunggu adhan itu nunggu adhan pas masuk itu ya gak kena betul, baru datang Imam sudah naik membar baru datang maka kalau di Makkah di Madinah itu ya adhan Jum'ah itu setengah jam kalau tidak salah itu ya sudah adhan baru kemudian nanti ada adhan lagi hanya saja kalau yang subuh tadi memang sudah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW jadi bagus adhan kalau ada yang kira-kira lapor kepada ketua takmir Pak Takmir, saya siap pokoknya adhan di masjid Allah Ar-Rabih ini jam 4 bagus itu kasih insentif dia iya mana Pak Aji Hiron iya 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 silahkan nanti heboh set gak apa-apa heboh pertama adhan apa ini ya adhan nanti kalau sudah biasa kan sudah dan kita juga merasa terbantu kan di jam itu kita mau sahur atau sholat yang belum terbangun itu enak nanti gak usah dilaporkan biarlah kalau dilaporkan nanti kalau dilaporkan ya baru nanti tapi saya kira ini dimana-mana dilakukan gak ada masalah terima kasih selamat menikmati